Serial O.I. Eng, si burung kenari. Harta yang mengkhianati karya oleh Xiaoping, disadur oleh O.K.Teng. Sudah sampai. Di mana rumahnya? Si Nona menunjuk ke bawah, ke sungai yang airnya mengalir. Ia tertawa. Tiba-tiba Hogan merasa ada yang aneh pada tangannya. Tangannya tidak lagi menggenggam uang perak yang keras. Dengan cepat ia mengeluarkan tangannya untuk memeriksanya dan menemukan uang kertas yang dingin seperti orang mati, sama seperti yang ia lihat di tangan si pelayan. Harta yang mengkhianati. I, pemuda Liya Hogan, baru saja keluar dari dancing mewah dan ramai. Ia berjalan di sepanjang sisi jalan besar dengan langkah perlahan. Ia sedang menuju pulang ke rumahnya, seperti yang biasa dilakukannya setiap malam, kecuali saat hujan turun. Ia sangat menyukai berjalan kaki di Hiker Road, terutama pada tengah malam yang sepi dan sunyi, di mana hanya beberapa kendaraan yang lewat. Sulit untuk menemukan orang yang berlalu lintas. Malam ini, Hogan tidak seperti biasanya. Ia berjalan sambil memikirkan siemeimei, penari yang menolak ajakannya untuk berdansa. Karena itu, ia tidak begitu memperhatikan jalan atau sekitarnya. Belum jauh dari situ, di dekat sebuah pohon wutung asli dari Perancis, tiba-tiba muncul seorang nona seperti bayangan, seolah-olah turun dari langit atau muncul dari tanah. Kamu baru saja keluar dari Venus Dancing Hall, sapa nona itu. Hogan terkejut. Ia memandanginya dengan penuh perhatian. Nona itu berusia sekitar 25 tahun. Namun, wajahnya manis dengan sepasang mata yang tajam. Di pipi kirinya ada tahilalat kecil. Sedangkan di bibir kanannya ada yang lebih besar. Namun, kecantikannya tidak menghilang karena adanya tahilalat tersebut. Malah menambah pesonanya. Namun, gaya berbusananya sedikit ketinggalan zaman. Ia mengenakan gaun panjang berwarna hitam yang mencapai hingga ke kakinya. Dengan pinggang ramping yang ditonjolkan oleh sabuk berpola gigi balang putih. Kantongnya juga berornamen gigi balang putih. Begitu juga sepatunya yang hitam dengan aksen putih di pinggirannya. Anting-antingnya terbuat dari batu hitam dan putih. Rambutnya yang hitam mengkilap digelung seperti huruf S. Ini adalah gaya busana dari beberapa tahun yang lalu. Yang sekarang sudah kurang diminati. Bahkan kundainya pun sudah tidak relevan. Namun, nona muda ini tetap memelihara rambut panjangnya. Sesuatu yang jarang dilakukan oleh anak muda sekarang. Bukankah kamu baru saja dari Phoenix Dancing Hall? Tanya wanita muda itu lagi. Oh, ya, jawab Hogan, agak kebingungan. Ia sedang terpesona dengan gaun dan rambut nona itu. Eh, sedang memikirkan apa? Tanya nona itu lagi. Oh, bukan. Apakah karena penampilanku tidak sesuai dengan zaman? Tanya nona itu sambil tersenyum. Oh, bukanlah itu. Aku merasa penampilanku ini paling modern untukku. Kata nona itu dengan percaya diri. Benar, kamu memiliki pandanganmu sendiri. Kata Hogan sambil tertawa. Apakah kamu melihat seorang sahabatku di dalam tempat dansa tadi? Tanya nona itu. Ini adalah pertanyaan yang agak aneh. Maaf, kata Hogan, mengernyitkan keningnya. Aku tidak kenal kamu, nona. Bagaimana aku bisa mengenal sahabatmu itu? Ah, tidak apa-apa kalau kamu tidak kenal. Aku pikir mungkin kamu mengenal aku dan sahabatku juga. Ucap nona itu dengan sedit kekecewaan. Agaknya si nona kurang puas. Tetapi suaranya sedap didengarnya. Aku hendak meminta sesuatu yang kecil. Maukah kamu meluluskannya? Permintaan yang kecil, nona. Ya, belum pernah aku masuk dalam dancing hall. Maukah kamu menemani aku untuk duduk sebentar saja di sana? Ia menatap, sinar matanya menggiurkan. Untuk mencari sahabatmu itu? Inilah permintaan yang tak berarti. Tak akan menyusahkan kamu, bukan? Oh, tidak. Hanya apakah ini tidak akan membuat sahabatmu salah anggap? Salah anggap bagaimana? Tak lebih, tak kurang. Hanya sekadar sahabat. Sekarang ini, bukankah kamu sahabatku? Ia tertawa. Tertawa yang sangat menarik hati. Seorang penggemar tempat dansa. Siapa yang tidak terpikat menghadapi nona manis seperti ini? Tak peduli apakah nona itu seorang nona asing? Sudikah kamu memberitahukan aku Shi dan namamu? Tanya Hogan. Aku Tong Suat Kuan. Kamu. Aku Shi Li. Orang memanggilku Xiaoli. Nona Tong. Mari. Hogan berbalik, menuju kembali ke dancing hall. Sudah belasan langkah pemuda ini berjalan. Ia tidak mendengar langkah kaki di belakangnya. Ia lalu menoleh. Untuk herannya, si nona sudah tidak ada. Ah! Serunya. Matanya melihat ke sekitarnya. Tak ada nona itu. Ah! Serunya lagi. Tuan Li, kamu lagi menantikan siapa? Tanya suara yang merdu bagaikan musik. Datang dari belakangnya. Dengan cepat, Hogan membalik tubuhnya. Maka ia melihat si nona berdiri di depannya. Sekitar 30 langkah. Menantikan. Ia heran. Ia melongo. Hingga ia mengucek matanya. Nona Tong, kapan kamu melewati aku? Tanyanya sangat heran. Pikiranmu sedang melayang, Tuan Li? Mungkin. Saud Hogan sambil mendekat. Si nona tertawa. Ia mengangkat sebelah tangannya, ingin menggandeng tangan si pemuda. Sekarang mereka berjalan bersama, bergandengan tangan. Di ambang pintu, seorang pelayan menyambut pasangan ini. Lalu memimpin mereka ke sebuah meja dekat tembok. Dia segera menyuguhkan teh wangi. Saat itu musik memainkan Blue Danube lagi. Aku senang dengan lagu ini, kata si nona. Oh, apakah nona pandai menari? Sedikit, saud si nona. Maukah kamu mencobanya? Nona itu mengangguk. Hogan membantu membuka jaket luar si nona. Dan di dalamnya ia melihat sepotong cipau, yaitu gaun Shanghai yang indah dan terbuat dari bahan mahal. Mungkin ini kali pertama ia mengenakannya. Namun anehnya, cipau itu terlalu panjang dan lehernya terlalu tinggi. And sick bell burner in any surprise domain. Lantas si pemuda mendapati bahwa kawannya itu pandai berdansa. Gerakan tubuhnya indah dan halus. Namun harum wangi parfumnya tercampur dengan aroma lembab tanah atau rumput. Pasangan ini menarik perhatian para hadirin. Bahkan si Mei Mei tampak agak iri memandang mereka. Saat lagu mendekati akhirnya, Hogan melihat gelang di leher si nona yang seperti bekas lilitan tali tambang. Mereka kembali ke meja mereka. Namun pikirannya terus melayang pada aroma harum dan gelang di leher itu. Kembali kamu memikirkan sesuatu, kata si nona sambil menatapnya. Oh, Hogan menyangkau. Sebaliknya, aku kira mungkin kamu yang sedang memikirkan sesuatu. Benarkah? Ah, kamu cerdas. Jadi, apa yang sedang kamu pikirkan? Aku ini wanita yang nasibnya buruk. Sudahlah, jangan kau tanya. Namun dengan penolakan itu, Hogan semakin penasaran. Apakah sahabatmu ada di sini atau tidak? Tidak. Mungkin dia mengingkari janji. Dia sebenarnya berjanji untuk datang ke rumahku, membantuku memecahkan masalah. Apakah masalahnya sulit? Masalahnya mudah. Siapapun bisa memecahkannya. Hanya aku yang bingung mengenainya. Mungkin sahabatmu sedikit terlambat. Dia sudah berjanji. Tidak mungkin dia mengecewakanmu. Nona itu melihat jam tangannya dan menggelengkan kepala. Aku rasa dia tidak akan datang. Jika dia tidak datang, aku akan kesulitan pulang malam ini. Kesulitan pulang? Tanya Hogan. Terkejut. Ya. Jadi, sebenarnya apa masalahnya? Seperti yang kukatakan, setiap pemuda bisa menanganinya. Setiap pemuda? Nona Tong, apakah kamu juga mengartikan aku? Benar. Masalahnya adalah, apakah kamu merasa kasihan padaku atau tidak? Hogan mulai menduga-duga bahwa si Nona mungkin telah diperlakukan dengan kejam seperti bunga raya di penjara. Aku merasa simpati padamu. Aku harap kamu akan bercerita tentang kesulitanmu itu padaku. Pemuda ini tersentuh oleh kecantikan dan kesedihan Nona itu. Bagaimana aku bisa membantu? Kata Hogan dengan lembut. Nona itu memalingkan wajahnya. Jika kamu berada di rumahku, kamu akan mengerti sendiri. Hogan yakin dengan dugaannya. Dia kemudian memanggil pelayan. Aku yang akan membayar, katanya. Jangan sungkan. Biarkan aku, kata si Nona sambil mengeluarkan sepotong perak dari tasnya. Dia melemparkan perak itu ke atas nampan dengan keras. Ini untukmu. Terima kasih, kata si pelayan. Hogan merasa heran. Orang ini begitu murah hati. Dia membantu Nona itu mengenakan jaketnya dan mereka berjalan keluar bergandengan tangan seperti saat mereka masuk tadi. Selagi mereka turun dari tangga depan, pelayan itu berlari mendekat dengan tergesa-gesa. Memanggil. Tuan Lee, tunggu sebentar. Saya ingin bicara. Nona Tong, tolong tunggu sebentar. Pelayan ini ingin bicara, kata Hogan. Baik, aku tunggu di depan pintu luar. Hogan mengikuti pelayan itu ke lorong menuju kamar tamu di dancing hall. Heran dengan sikapnya yang aneh. Ada apa ini? Tanyanya. Sikapmu terlihat aneh. Tuan Lee, apakah Nona itu sahabatmu? Pelayan itu agak gugup. Suaranya tidak lancar. Tentu saja dia sahabatku. Apakah dia sahabat baru? Kenapa kamu bertanya seperti ini? Pemuda itu mulai merasa tidak puas. Tuan, sahabatmu itu, dia. Dia bukan manusia yang sebenarnya. Apa yang kamu maksud? Dia bukan manusia? Tuan, lihatlah uang perak yang tadi dia berikan di atas nampanku, kata pelayan dengan susah payah. Saya mau memberitahu uang itu tadi. Apakah ada masalah dengan uang itu? Potong Hogan dengan Heran. Barusan saya membawa uang itu ke kasir. Saat saya menunggu, saya meletakkan uang itu di atas meja. Saya mendengar suara nyaring dari uang itu. Itu pasti uang perak asli, bukan timah atau tembaga. Tapi saat kasir datang, uang itu tiba-tiba berubah. Berubah menjadi apa? Tanya Hogan dengan semakin penasaran. Uang itu tiba-tiba berubah menjadi uang kertas timah yang biasanya digunakan untuk keperluan orang yang telah meninggal. Tapi saya sendiri mendengar suara nyaring dari uang itu saat dia melemparkannya di atas nampanku. Kamu bilang tadi bahwa suaranya juga nyaring saat kamu meletakkannya di meja. Ya, Tuhan, itulah yang membuat saya dan kasir sangat heran. Mengapa uang itu bisa berubah sifatnya dalam sekejap? Apakah Nona itu mungkin setan? Jadi saya datang mengingatkan Anda agar Anda berhati-hati. Kamu baik hati, tapi saya tidak bisa percaya dengan cerita ini. Ini hanyalah dongengan belaka. Hogan merasa semakin gusar. Bagaimana dengan nota itu, Tuhan? Kata pelayan, seraya menyodorkan nota beserta uang kertas timahnya. Inilah uang dan nota yang seharusnya. Hogan memeriksa uang kertas tersebut dan memasukkannya ke dalam sakunya. Dia membayar nota tersebut, lalu bergegas keluar untuk menyusul Nona Tong. Di lorong, dia bertemu dengan Foa Joy Hin, pemilik dancing hall yang juga mengenalnya sebagai pelanggan setia. Joy Hin menyapanya sambil tertawa. Dalam percakapan singkat, Hogan menceritakan kejadian aneh dengan uang itu. Joy Hin mencoba meredakan situasi. Dia memanggil salah seorang pelayannya, memberi penjelasan, dan mengembalikan uang Hogan. Dengan begitu, gusar si pemuda meredah. Dia segera keluar dan menemukan Nona Tong sedang berjalan mundar-mandir di depan pintu. Nona Tong, kau menunggu lama? Katanya sambil menghampiri. Tidak apa? Jawab si Nona sambil terus menyantel lengan orang. Rumahku di ujung High K Road itu. Dari sini hanya sekitar tiga li. Mari kita jalan kaki saja. Tidak sampai sepuluh menit, kita akan sudah di sana. Hogan mengangguk. Dia bersedia menemani berjalan kaki. Meskipun dia tidak percaya Nona Tong adalah setan, namun sekarang dia tidak merasa selega seperti sebelumnya. Di awal, Nona Tong menjadi kenalan di tengah jalan, dan baru saja timbul soal uang kertas orang mati itu. Dia turut tertarik karena hatinya sangat penasaran, ingin mengetahui urusan itu sampai akhirnya. Tuan Li, apakah kau sudah menikah atau belum? Tanya Soat Koan. Belum. Bagus sekali? Bagus bagaimana? Tanya si pemuda, heran. Urusan sudah beres separuhnya. Aku tidak mengerti, kata Hogan, semakin heran. Sekarang kau tidak perlu mencari tahu, kata si Nona. Setelah sampai di rumahku, kau akan mengerti sedikit. Nona ini sangat menarik hati, meskipun kata-katanya agak aneh. Pikiran Hogan mulai bekerja keras. Dia ingat di ujung High K Road hanya terdapat beberapa rumah buruk atau gubuk, selain itu hanya tegalan dan tanah pekuburan. Mendadak, ia teringat akan leher si Nona, yang ada tanda bekas libatan serta bau harum yang luar biasa itu. Bau lembab tanah dan rumput. Dia juga teringat cerita pelayan serta nasihat dari pelayan itu. Apakah benar ia sedang bersama setan? Meskipun dia tidak percaya pada Tak Hayul, namun sedikitnya dia juga terpengaruh. Dia pun mengasah otaknya. Nona Tong, katanya, apakah kau punya dua potong uang perak? Si Nona merogoh sakunya dan memberikan dua potong uang perak yang diminta. Saat menerima uang itu, Hogan sengaja membenturkan satu dengan yang lain. Dia mendengar suara nyaring. Ternyata itu adalah perak tulen. Bukankah uang ini nyaring? Tapi tunggu, kalau kau benturkan satu dengan lainnya, suaranya akan hilang. Benar, tanya si Nona. Tunggu saja, halaman 12 dan 13 hilang. Ini, ini soal sangat sulit. Maaf, aku tidak bisa membantumu. Tidak, tidak. Jika kau tidak mau melakukannya sendiri, aku akan menarikmu. Hogan ketakutan bukan main ha'ah. Dia meloloskan tangannya, lalu berlari naik tangga jembatan itu untuk turun di bagian baratnya. Namun, ketika mendekati kaki jembatan, tiba-tiba si Nona muncul di depannya. Maka, ia berbalik arah untuk lari kembali ke timur. Namun di sana, si Nona kembali menantikannya. Ini sangat membingungkan, apalagi setelah dia berlari bolak-balik sampai tujuh atau delapan kali. Nona itu bergerak sangat cepat, tanpa membuat suara sedikitpun. Sementara Hogan berusaha mengejar nafasnya, dia tidak merasa lelah meskipun berlari bolak-balik. Dalam keadaan ketakutan dan kebingungan, si pemuda terus berlari bolak-balik sampai kakinya lemas. Tiba-tiba, ia terpeleset dan jatuh ke dalam kali. Terkejut, ia hampir berteriak. Namun air telah masuk ke dalam mulutnya. Ketika Hogan sadar, ia mendapati dirinya berbaring di atas sebuah pembaringan putih, mengenakan pakaian putih dengan selimut putih menutupinya. Di sampingnya berdiri seorang perawat wanita. Ia sangat terkejut. Kenapa aku di sini? Tanyanya. Empat penduduk desa telah menolongmu dari kali, jawab perawat itu. Air dalam perutmu sudah dikeluarkan, dan meskipun kau masih pingsan, kau sudah selamat. Tenanglah, sekarang ancaman bahaya sudah tidak ada lagi. Beristirahatlah dengan tenang. Nanti aku akan memanggil dokter. Perawat itu kemudian pergi sebentar, dan kembali bersama dokter. Bagaimana perasaanmu sekarang? Nyaman? Tanya dokter. Ya, dokter. Tidak kurang apa-apa. Siapa namamu? Silai. Namaku Hogan. Kenapa kau terjun ke kali? Sekarang Hogan mengingat pengalamannya. Katakanlah jika kau merasa terdesak dalam hidupmu, dan tidak mampu melanjutkannya, kata dokter dengan penuh pengertian. Apakah kau memiliki keluarga? Aku punya lima kakak dan empat ipar. Istri mereka. Dia hendak memberikan penjelasan lebih lanjut, tetapi mengurungkan niatnya. Dia percaya dokter tidak akan mempermasalahkan segala penjelasannya. Dokter. Bolehkah aku keluar dari rumah sakit ini sekarang? Tanyanya. Menurut kebijakan rumah sakit, dalam kasus percobaan bunuh diri, kita harus melaporkannya kepada polisi. Besok pagi, kau harus memberikan keteranganmu kepada polisi sebelum kau bisa pulang. Sekarang, kau perlu memberitahu keluargamu terlebih dahulu. Tidak, itu tidak perlu. Keesokan paginya, kebetulan polisi yang menangani kasusnya adalah bawahannya, detektif Tuchian, yang juga kepala polisi rahasia. Dia adalah sahabat Hogan, dan dengan bantuannya, Hogan dengan mudah keluar dari rumah sakit, bahkan disertai oleh sahabatnya yang mengantarnya. dan dengan mudah keluar dari rumah sakit ini sekarang. Terima kasih. Terima kasih.